Hai, peace of Christ, love us, welcome back to our channel, kembali bersama saya Peser Sarah hanya di The Real Peser Sarah under Prophecies Shalom saudara, shalom semua, selamat apa saja, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat hari minggu dan selamat hari apa saja Bagi saudara yang menonton video ini, ya kapanpun itu Nah saudara, saya ingin menyampaikan tentang peperangan Palestina dengan Israel Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Yang pertama, tentang alasan kenapa mereka berperang Saudara, ya tolong dipahami Peperangan mereka bukan perang agama, bukan antara orang Kedar, ya Kalian Muslim, ataupun dengan orang-orang Kristen, no, bukan saudara Tetapi tentang memperbutkan tanah yang dianggap adalah warisan orang tuanya Oke, orang Palestina merasa daerah itu adalah warisan dari orang tuanya Dia merasa ini orang tuanya, dia mendapatkan warisannya gitu loh Tetapi, ya faktanya adalah yang mendapatkan warisan adalah orang Israel Ini gak ubahnya dalam satu keluarga saudara, oke Ketika ada dalam keluarga orang tuanya meninggal dan memberi wasiat Bahkan sebelum meninggal sudah memberi wasiat Siapa anaknya yang mendapatkan warisan apa dan apa saja gitu loh Tetapi ketika orang tuanya meninggal, ada anak yang tidak setuju Jadi telat gitu Tahu juga orang tuanya yang meninggal, jadi akhirnya mereka ribut Bahkan sampai bunuh-bunuhan Saya harus pakai istilah ini karena ini di TikTok, ya You know, it's so sensitive about words Ya, gak tahu juga dia agak beda dengan YouTube, ya Makanya I'm not really like on TikTok Oke, lanjut Jadi, seperti itu Kurang lebihnya seperti itu, saudara Jadi, kalau orang-orang Muslim Indonesia Ya, terus heboh Bahkan mengatakan bahwa Mereka ingin melihat orang Israel Musnah dari dunia Bahkan dihapuskan dari dunia Kata Israel itu Kadang saya jadi Ya, ada dua rasa yang saya rasakan Pertama, saya lucu rasanya Sangat lucu Melihat ketololan kalian Ya Yang Gak tahu ya Kalian belajar PPKN, PNP, Pancasila, Agama Gak sih waktu sekolah Setahu saya Kita diajarkan untuk Ya, fanatik itu harus Kalau saudara tidak fanatik terhadap iman kepercayaan saudara Bagaimana saudara bisa bertahan dalam iman saudara ketika ada Goncangan Ketika ada misalnya pengajaran yang diluar dari pengajaran saudara Saudara memang harus fanatik Tetapi Fanatik yang berlebihan itu tidak bisa Dan tidak boleh Tidak dianjurkan Untuk orang Indonesia Ya Kecuali kalau kau tidak merasa orang Indonesia Ya, jangan tinggal di Indonesia dengan gaya hidup seperti itu yang fanatik perlebihan saudara Karena di Indonesia ada banyak suku, ras Ya, bahkan bangsa Banyak di Indonesia Yang sudah nikah campur Itu banyak di Indonesia saudara Bahkan WNA sudah menjadi WNI itu banyak Nah, dengan gaya hidup yang fanatik berlebihan Itu gak kepake istilahnya Itu gak kepake istilahnya Paham saudara? Jadi kalau fanatik yang berlebihan membuatmu Tuholol Tuholil Dungu Ya Jadi saya Bukankah lebih baik kau tidak ada saja di dunia ini Apakah sekarang kau sedang mengatakan bahwa Agamamu adalah agama teroris Yang mengajarkan Ajaran Kebencian Ujaran kebencian Kau bilang ayat-ayatmu Itu hanya zaman-zaman peperangan Faktanya Sampai hari ini Kau menganutnya Itu yang menjadi kebingungan saya Yang pertama perasaan menggelitik ketawa saya Membaca, mendengar statement-statement yang seperti itu Secara kita tahu Hamas itu adalah Teroris Apakah sekarang Kau sedang mengatakan bahwa kau adalah bagian dari Teroris Itu poin yang pertama Dan yang poin kedua Cencang orang Israel Meludat kepada orang Kristen Di depan gereja mereka Di Israel Itu hanya bentuk kesalahpahaman saja Dan Belum tentu juga itu adalah Agama Yahudi Kan sudah saya bilang Di Israel itu ada banyak sekte Dan kalaupun mereka melakukan hal itu Itu sangat wajar Karena peperangan Palestina Menyerang Israel Itu dibantu oleh Amerika Yang mana seluruh dunia juga tahu Bahwa negara Amerika Itu mayoritas Kristen Tetapi Satu yang mereka gak tahu Bahwa pemerintah mereka sudah berganti Dimana pemerintah mereka adalah Anti-Kristus Dan dia bukan Kristen Dan dia bukan Kristen Pemimpin Amerika itu adalah anti-Kristus Dan dia bukan Kristen Karena kalau dia Kristen Karena kalau dia Kristen Dia tidak mungkin Mensahkan L Lagi BT Dia gak akan mungkin Mensahkan Pernikahan LG Lagi BT Saya sebut lagi BT Ya Dengan istilah itu Kalian tahu ya Sejenais Gak mungkin Dia sampai mensahkan itu Kalau dia adalah seorang Kristen Dia bukan Kristen Ini seperti Tak ubahnya dengan Obama Yang Brotherhood Dengan Teroris Dengan ISIS Kalian tahu ceritanya kan Obama Beberapa tahun Dia memerintah Di Amerika Kita pikir dia juga Kristen Bahkan sampai dia selesai pun Dari pemerintahan itu Kita pikir Masih pikir dia Kristen Ternyata Bukan Dia adalah Muslim Radikal Saudara Dimana dia ternyata Selama menjadi presiden Dia mensupport Banyak hal Terhadap Orang ISIS Dari mulai senjata Dana Bahkan Tim-timnya Pasukan bersenjata Semuanya Makanan Ya Dan lain-lain Alat perang Bahkan saudara Yang saya dengar Saudara nonton beritanya Tentang bagaimana ada Alat perangnya Amerika Katanya hilang Logikanya saudara Kau punya pulpen aja Di Amerika Itu bisa terdeteksi Kau tahu Titan nih Itu yang sudah Kedalamannya sangat luar biasa Itu bisa ketahuan Bahkan mereka membuat filmnya Karena semuanya sangat detail Mereka ketahui Tapi bagaimana mungkin Alat perang ini Tidak diketahui Dan Hanya sesimpel itu Mereka katakan Menyatakan Hilang Use your brain Saudara Pakai pikiranmu Logikam Jadi kalau orang Israel Meludah di depan gereja Di Israel Terhadap orang Kristen Itu sangat wajar Dan saya mau katakan Untuk orang-orang Kristen disini Jangan Kalian mau terpancing Tentang hal itu Orang Kristen Dan orang Yahudi Harus bersatu Saudara Karena kita bersaudara Kita tidak sama Dengan orang-orang Muslim RT 6 Yang sangat membenci Orang Yahudi Mereka memang ingin Terjadi ada Peperangan itu Saudara tau Kalau kau membenci Orang Yahudi Artinya Orang Kristen Kau dengar ini Kalau kau membenci Orang Yahudi Artinya Kau sedang mendukung Orang RT 6 Anti Kristus Yang ingin menghabisi Orang Yahudi Saksikan live streaming saya Beberapa hari ke depan Saya usahakan secepatnya Sekalipun saya tidak punya laptop Kita akan berbicara Dengan orang Yahudi Dan meluruskan semua ini Supaya tidak ada Miskomunikasi Salah paham Misunderstanding Antara Orang Kristen Dengan orang Yahudi Oke Karena itulah tujuan mereka Memupuk Menaruh rasa kebencian Kita orang Kristen Kepada orang Yahudi Dan Yahudi Kepada orang Kristen Tetapi ketahui Kita itu satu Darah Kita satu darah Bukan karena Alkitab Yang menuliskan Kita satu dalam Kristus Tetapi kita satu Darah Tetapi dengan orang RT6 Kita tidak satu darah Oke Saya pesersara Tuhan Yesus Memberkati